Assalamualaikum teman-teman Apa kabar semua? Ibu harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah SWT ya Amin Seperti biasa teman-teman Sebulan memulai sentra, kita berdoa dulu yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Oke teman-teman, Alhamdulillah di Sentra Sains Pekan ini kita masih bisa diberi rezeki berupa nikmat sehat sehingga kita masih bisa bertemu lagi secara daring atau online Nah di Sentra Sains Pekan ini kita masih membahas tema yang sama yaitu ciptaan Allah hanya saja subtemanya kita membahas tentang hewan ya topik kali ini kita akan membahas tentang hewan darat berdasarkan karakteristiknya ya teman-teman ya Nah sebelum kita membahas lebih lanjut sebaiknya kita perlu tahu nih hewan itu apa sih oke kita akan bahas satu persatu ya hewan adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT dan hidup berdampingan dengan manusia yang seluruhnya atau sebagian dari siklus hidupnya berada di air darat di darat dan air dan juga udara ya nah hewan itu bisa juga disebut sebagai binatang fauna dan satwa ya nah hewan itu memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia ya salah satu manfaatnya adalah dapat menjadi alat transportasi seperti kuda ya dan menjadi sumber pangan bagi manusia ya contohnya itu adalah lauk pauk yang berasal dari hewan ya teman-teman ya ikan daging ayam ya dan daging-daging lainnya ya nah hewan itu juga ada bermacam-macam ya contohnya ya kita akan bahas contohnya satu persatu ya teman-teman ya nah ada pun beberapa contoh hewan berdasarkan karakteristiknya ya hewan darat ya nah yang pertama itu ada jerapa ya yang kedua itu ada gajah yang ketiga itu ada macan atau harimau yang keempat ada kelinci yang kelima ada sapi yang keenam ada ayam yang ketujuh ada monyet ya nah kita akan bahas satu persatu dimulai dari jerapa dulu ya siapa disini yang pernah lihat jerapa iya jerapa itu merupakan hewan yang tertinggi yang ada di dunia ya nah ada pun karakteristik atau keunikan yang dimiliki jerapa itu sendiri ya yang pertama memiliki leher yang panjang yang kedua memiliki kaki depan yang lebih panjang yang ketiga memiliki lidah yang panjang yang keempat memiliki corak atau tutul yang berwarnanya macam-macam ya teman-teman ya biasanya itu berwarna coklat kemerahan ya nah jerapa itu juga termasuk hewan herbivora ya hewan herbivora ini adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan ya nah jadi jerapa itu suka makan daun-daunan yang ada di pohon ya nah jerapa itu juga termasuk hewan mamalia atau hewan yang menyusui anaknya ya yang berkembang biaknya atau cara memiliki anaknya itu dengan melahirkan ya teman-teman ya nah kita akan pindah ke hewan yang kedua yaitu adalah gajah ya nah gajah ini merupakan salah satu hewan terbesar dan terpintar yang ada di dunia ya nah gajah itu termasuk hewan yang suka hidup berkelompok dan memiliki rasa peduli yang tinggi atau rasa empati dan rasa kasih sayangnya cukup tinggi ya nah ada pun beberapa karakteristik atau keunikan yang dimiliki oleh gajah itu ya yang pertama memiliki belalai kedua memiliki gading ketiga memiliki telinga yang lebar dan besar yang keempat memiliki badan yang besar dan berat ya nah gajah itu juga termasuk hewan herbivora ya yaitu hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan ya nah contohnya itu gajah suka makan buah-buahan rumput atau daun kulit betang pohon ranting biji-bijian dan bunga ya nah gajah itu juga termasuk hewan mamalia ya atau yang menyusui anaknya dan berkembang biak atau cara memiliki anaknya dengan melahirkan ya teman-teman nah kita akan pindah ke hewan berikutnya yaitu adalah macan ya nah macan ini sering disebut sebagai kucing terbesar di dunia ya karena bentuknya yang mirip dengan kucing ya nah pada umumnya macan ini hidup di alam liar ya sehingga termasuk ke dalam hewan buas atau berbahaya ya teman-teman ya nah ada pun karakteristik atau keunikan yang dimiliki oleh macan itu sendiri ya nah yang pertama itu adalah macan itu memiliki corak atau loreng pada bulunya yang berbeda-beda ya nah pada umumnya warna lorengnya itu bervariasi ya ada yang warna coklat hingga kehitaman ada juga yang berwarna hitam ke putih-putihan ya atau putih ke hitam-hitaman ya teman-teman nah macan itu juga memiliki kaki yang kuat dan cakar ya untuk berburu serta melindungi dirinya ya nah macan juga memiliki gigi taring yang tajam nah macan juga memiliki ekor yang panjang dan macan itu juga memiliki kumis seperti kucing ya karena dia masih berkerabat dengan kucing ya nah macan itu juga memiliki suara atau auman yang besar ya nah macan itu juga termasuk hewan karnifora ya teman-teman ya nah hewan karnifora ini maksudnya adalah hewan pemakan daging ya nah contohnya itu teman-teman mungkin pernah lihat ya bagaimana macan itu suka sekali makan daging buruannya seperti memakan daging rusa kambing dan hewan-hewan buruan lainnya ya nah macan itu juga termasuk mamalia ya artinya macan ini termasuk hewan yang menyusui anaknya otomatis berkembang biaknya juga dengan cara melahirkan ya teman-teman ya nah kita akan pindah ke hewan berikutnya yaitu adalah kelinci ya nah kelinci ini merupakan binatang yang hidupnya di alam liar ya namun karena bentuknya yang lucu kelinci itu bukan termasuk hewan yang buas ya nah kelinci itu juga sering dijadikan sebagai hewan peliharaan ya nah ada pun karakteristik atau keunikan yang dimiliki oleh kelinci itu sendiri ya teman-teman ya yang pertama memiliki telinga yang panjang ya yang kedua memiliki mata yang bulat dan bersinar yang ketiga memiliki bulu dengan warna yang berbeda-beda dan indah nah yang keempat memiliki gigi bagian depan yang ukurannya itu lebih besar ya yang kelima memiliki kumis seperti kucing ya yang keenam itu memiliki cara jalan yang unik ya karena kelinci ini sering melompat ya teman-teman ya nah kelinci ini termasuk hewan herbivora ya diingat-ingat kalau hewan herbivora artinya dia itu pemakan tumbuh-tumbuhan ya makanya kelinci itu suka sekali dengan sayur-sayuran ya seperti wortel batang kangkung rumput dan biji-bijian ya nah kelinci itu juga termasuk hewan mamalia karena dia menyusui anaknya ya dan berkembang biak dengan cara melahirkan ya nah kita akan pindah ke hewan berikutnya yaitu adalah sapi ya nah sapi merupakan salah satu hewan ternak yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia ya sapi itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan ya misalnya teman-teman sudah tahu ya bahwa kita itu dapat mengkonsumsi daging dan susunya ya tapi hampir semua bagian sapi itu bermanfaat ya misalnya seperti kulitnya ya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan karpet sepatu dan lain-lain ya nah ada pun karakteristik atau keunikan yang dimiliki oleh sapi tersebut ya yang pertama itu memiliki warna bulu yang berbeda-beda ya ada yang coklat putih bahkan memiliki tutul-tutul hitam ya seperti pada jenis sapi perah ya terus memiliki suara khas ya dan besar ya teman-teman tahu ya mungkin pernah dengar ya apalagi saat sapi itu merasa terancam atau tidak nyaman ya biasanya dia akan mengeluarkan suaranya ya nah yang ketiga itu sapi juga memiliki tubuh yang besar ya walaupun tidak sebesar gajah ya nah sapi itu juga memiliki mata yang cukup besar ya teman-teman ya dan sapi itu juga memiliki ekor yang panjang dan tebal ya nah sapi itu juga memiliki lubang hidung yang cukup lebar ya nah sapi itu juga masih termasuk ke dalam kelompok hewan herbivora ya yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan ya karena sapi itu suka sekali makan rumput-rumputan dan daun-daunan ya nah sapi itu juga termasuk hewan mamalia ya hewan yang menyusui anaknya ya dan berkembang biak atau memiliki anaknya itu dengan cara melahirkan ya nah kita akan pindah ke hewan berikutnya yaitu adalah ayam ya nah ayam ini termasuk ke dalam keluarga unggas ya nah ayam termasuk hewan yang bisa hidup di alam liar ataupun bisa termasuk hewan yang dapat dipelihara ya nah ayam itu juga termasuk hewan ternak yang memiliki manfaat seperti dagingnya telurnya dan bulunya yang dapat dimanfaatkan ya nah kalau ayam atau daging kita sudah tahu ya teman-teman ya bisa kita konsumsi sebagai lauk pauk ya nah kalau untuk bulunya itu biasanya dijadikan sebagai alat kebersihan rumah tangga ya seperti kemoceng ya nah ada pun karakteristik atau keunikan yang dimiliki oleh ayam itu sendiri ya yang pertama memiliki corak warna bulu yang berbeda-beda ya yang kedua itu ayam itu memiliki suara khas ya apalagi saat menjelang fajar atau akan bertelur ya kita tahu sendiri ya kayak ayam jantan misalnya suka berkokok ya hewan betina itu pada saat mau bertelur juga dia memiliki khas yang berbeda-beda ya ada yang petok-petok bunyinya ada yang kukuruyuk ya seperti itu ya nah ayam itu memiliki dua kaki ya dan masing-masing kaki itu memiliki lima jari ya nah ayam itu memiliki cakar pada kakinya yang dapat membantu mencari makan ya nah ayam itu juga memiliki paru untuk membantunya makan ya teman-teman ya nah ayam juga memiliki jengger yang berada di bagian kepalanya ya nah ayam itu juga memiliki sayap seperti burung hanya saja ayam itu tidak bisa terbang tinggi seperti burung ya nah ayam itu juga memiliki ukuran tubuh yang berbeda-beda ya tergantung jenisnya ya teman-teman tahu ya ayam itu ada ayam betina ada ayam jago ada ayam kampung ada ayam potong ada ayam cemani ada ayam ketawa ya jadi ukurannya berbeda-beda ya tergantung jenisnya ya nah ayam itu juga termasuk kelompok hewan herbivora yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan ya karena ayam itu suka makan biji-bijian ya misalnya beras jagung dan lain-lain ya nah ayam juga termasuk hewan ovipar ya ovipar ini maksudnya adalah hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur ya nah kita akan pindah ke hewan berikutnya yaitu adalah monyet ya monyet ini merupakan salah satu primata yang cerdas ya nah pada umumnya monyet ini hidup di alam liar ya namun ada beberapa orang yang menjadikan hewan ini menjadi hewan peliharaan ya teman-teman nah ada pun beberapa karakteristik atau keunikan yang dimiliki oleh monyet ya yang pertama itu memiliki bulu di sepanjang tubuhnya ya ada yang memiliki ekor yang panjang dan ada yang pula tidak memiliki sama sekali ekor ya teman-teman ya nah monyet ini juga memiliki suara yang khas ya nah teman-teman mungkin sering dengar ya suara monyet ya seperti itu ya kurang lebihnya ya teman-teman ya nah hewan itu memiliki dua kaki dan dua tangan ya nah monyet itu juga memiliki gigi yang kuat dan tajam ya teman-teman nah hewan itu monyet itu juga suka bergelantungan dan memanjat pohon ya nah monyet itu juga dapat berjalan secara tegak seperti manusia ya teman-teman ya nah monyet ini juga termasuk kelompok hewan omnivora nah omnivora disini maksudnya adalah hewan yang dia itu pemakan daging juga tumbuh-tumbuhan ya jadi bukan sejenis tapi dia dua jenis ya dia bisa makan ya nah contohnya itu misalnya ketika monyet memakan buah-buahan pisang atau buah-buah lainnya ya dia juga makan biji-bijian dan dia juga memakan hewan-hewan kecil atau serangga-serangga kecil yang berada di sekitarnya ya nah monyet itu juga termasuk hewan mamalia ya atau hewan yang menyusui anaknya ya dan berkembang biak dengan cara melahirkan ya nah dari sini kita tahu ya teman-teman beraneka ragam hewan beserta manfaat dan keunikannya ya jadi pastikan kita menjaga dan melestarikan hewan-hewan yang ada dengan cara tidak memburunya dan tidak mengambil bagian-bagian dari tubuh hewan tersebut ya kecuali mungkin hewan ternak ya kita bisa memang manfaatkan dari dagingnya kulitnya dan lain-lain ya tapi di luar dari hewan ternak atau misalnya hewan buah sekalipun atau hewan-hewan yang berada di alam liat pastikan kita tidak untuk memburunya baik kita buru gadingnya mungkin kulitnya tanduknya dan lain-lain kasihan ya teman-teman nah perburuan secara liar ini dapat menyebabkan hewan-hewan tersebut akan punah atau mati sehingga kita tidak dapat melihatnya lagi di masa yang akan datang dan hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan alam ketidakseimbangan ekosistem nah dari sini ibu harap teman-teman sudah mulai paham materi yang ibu berikan ya jika ada yang kurang jelas teman-teman jika ada yang kurang jelas teman-teman boleh menanyakan lagi pada saat recalling atau minta bantu orang tuanya untuk bertanya kepada ibu ya via whatsapp ya oke ibu tutup dengan kafaratul majelis ya teman-teman subhanal lazis sakharulana hadha wama kunnalahu mukarinin wa inna ila rabbina lamu qalibun subhanakallah humm wabihamdik ashhadu allah ilaha illa amtah astaghfiruka wa atubu ilahi walhamdulillahi rabbil alamin oke teman-teman pastikan jaga kebersihan dan kesehatan ya tetap ikuti protokol kesehatan kita ketemu lagi di sentra sains berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati